kita potong dulu seperti ini ya teman-teman juga bisa membelah batang ini menjadi beberapa bagian, yang sini sudah saya kasih ini teman-teman salam gambium musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat Satopi dimanapun anda berada ketemu lagi di PUNSE Family Official hari ini saya akan berbagi cara untuk stek ya stek premna mikropila atau kita sering sebut dengan pohon sancang teman-teman seperti ini ya ini bahan-bahan yang akan di stek ya teman-teman ini banyak sekali semalam saya potong-potong pendek-pendek hingga 45 batang bibit teman-teman yang akan kita stek oke namun sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman simak terus hi guys jangan lupa untuk subscribe like and comment jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya bye oke teman-teman ya ini bahannya premna mikropila ini banyak sekali saya kemarin potong-potong ini ya ini tingginya sekitar 5 cm ada yang kecil ada yang besar ada yang pendek ada yang pendek sekali nah ini nanti saya akan stack semua teman-teman premna mikropila atau keluarga dari premna yang kita sebut dengan pohon sancang ini 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 masih keluarga wahong ya teman-teman kalau di batam atau di belantia banyak sekali kita temukan pohon wahong tapi kalau yang sancang ini jarang sekali kita temukan ya ini teman-teman bahannya seperti ini ini bekas bekas bungsa juga yang kemarin saya potong-potong itu ya jadi banyak sekali saya kalau stack itu biasanya saya sisakan beberapa daun teman-teman saya sisakan beberapa daun dan yang lainnya tidak saya pakai kita potong dulu seperti ini ya kita potong dulu dan ini teman-teman di bagian ujung ini ini kita rapikan teman-teman ini kita rapikan kita rapikan pinggirnya teman-teman teman-teman bisa menggunakan cutter atau pisau cuma tidak masalah ini 0,5 mili atau kira-kira saja teman-teman yang penting ada kulit yang tergores atau yang dirapikan seperti ini ya ini ada kulit yang dirapikan seperti ini lalu untuk perangsang akarnya saya menggunakan biasanya saya tidak menggunakan perangsang akar tapi kali ini untuk tingkat keberhasilan yang lebih tinggi saya menggunakan bawang merah caranya bagaimana di ujung ini kita potong ya kita potong dulu teman-teman ya seperti ini jadinya lalu kita oleskan teman-teman kita oleskan seperti ini teman-teman juga bisa membelah batang ini menjadi beberapa bagian untuk membentuk perakaran ya tapi saya disini tidak karena nantinya saya ingin membentuk tunse yang ekstrim-ekstrim untuk sancang nah ini juga kita rapikan dulu untuk setek sancang itu tinggi batang yang kita potong itu sembarang ya asal jangan terlalu pendek 0,5 yang gak mungkin paling gak 5 cm sampai 25 cm udah cukup udah tingkat berhasilnya udah tinggi atau lebih pendek dari 5 cm mungkin 4 cm atau 3 cm juga gak masalah asalkan jangan 1 cm aja teman-teman nah ini yang batang besar teman-teman ini kita rapikan dulu tingkat 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 hasilannya lebih tinggi karena akar itu nanti keluarnya dari sini teman-teman bagus sekali kalau teman-teman memotongnya di mata tunas ya pas mata tunas mata tumbuk tunas dipotong itu yang akan keluar akar yang sini sudah saya kasih salep kambium sebaiknya teman-teman menggunakan cutter yang steril atau dicuci dulu juga gak apa-apa atau teman-teman kita bawang merah ini di blender dicampur dengan air lalu teman-teman rendam sebagian batang disini juga bisa 3 jam atau 1 jam kita cukup ya untuk merangsang tumbuh akar oke kita sisihkan lagi ini untuk contoh aja teman-teman ini yang tinggi kita kurangi daun untuk mengurangi penguapan teman-teman oke sekarang kita untuk media media sekali lagi gunakan media yang poros untuk setek jangan sekali-kali menggunakan pupuk ya baik pupuk kandang atau pupuk kimia oke saya singkirkan dulu bunci warunya mamis saya aplikasikan dengan pot yang kecil oke disini teman-teman saya akan mencampur beberapa media yang pertama saya menggunakan pasir malang lalu disini ada sekam bakar disini harganya 10.000 mungkin teman-teman bisa memproduksi sendiri juga malah lebih bagus ya ini saya ambil secukupnya teman-teman lalu saya gunakan tanah tanah biasa oke disini saya aduk dulu saya aduk dulu teman-teman aduk ya tercampur atau teman-teman bisa mengaduk dulu baru ditaruh di pot juga tidak masalah macam-macam bisa semuanya premna mikro pilnya atau sancang itu sangat mudah untuk tumbuh teman-teman jadi jangan khawatir ya setelah itu ini kita buangin yang pendek ini kita buang dulu agar kita masukkan selesai itu kita kasih lubang di tengah kita masukkan baru kita kuatkan saya menggunakan arang skam lagi dengan bagian atas lalu saya tumbuk dengan pasir malang teman-teman oke setelah seperti ini teman-teman ini nanti kita kocer ya menggunakan air air biasa lalu kita nanti tempatkan di tempat yang lebih terduh boleh kena sinar matahari tapi sinar matahari pagi oke teman-teman bisa mengaplikasikan dengan berbagai cara yang penting untuk sancang tingkat berhasilnya lebih tinggi daripada kohon yang lain mungkin waru juga lebih tinggi terus murbay juga lebih tinggi beringin juga tapi untuk mikro remnamikopila ini atau sancang ini ini lebih mudah tumbuh dari jabang kecil atau besar batang besar dan sekali lagi untuk media tanamnya pakai media tanam yang poros dan jangan sekali-kali dicampurkan pupuk kandang atau pupuk yang lain oke sampai disini perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat tetap berbudaya salam satu selamat menikmati selamat menikmati